Intro Sebelum videonya lanjut, klik tombol subscribe atau berlangganan dan like untuk mendukung channel ini tetap produktif. Intro Tanaman labu merupakan tanaman semusim yang bersifat menjalar atau memanjat. Tanaman labu mempunyai sulur dahan berbentuk spiral yang keluar dari sisi tangkai daun. Labu merupakan salah satu buah yang awet atau tahan lama. Bila disimpan di tempat yang bersih dan kering serta tidak ada luka pada buah tersebut. Intro Labu tergolong jenis tanaman semusim, sebab setelah selesai berbuah, akan mati. Oleh karena itu, tanaman labu sering dijadikan tanaman tumpang sari. Lalu, seperti apa budidayanya? Simak video kami sampai tuntas dan berikan masukan kamu sehingga petani kita bisa meningkatkan produktifitas lahan mereka. Intro Pohon jeruk nipis dapat tumbuh dengan ketinggian mencapai 3 hingga 6 meter dengan cabang berduri dan jumlah yang banyak. Bentuk daunnya lonjong dengan tangkai bersayap kecil, bunganya kecil dan memiliki bau yang harum, serta buahnya memiliki bentuk bulat lonjong. Intro Jeruk nipis merupakan tanaman tahunan yang memiliki jarak tanam 6 x 6 meter. Tanaman jeruk mulai berbuah pada umur 2-3 tahun, sehingga sangat memungkinkan penerapan sistem tumpang sari dilakukan pada areal perkebunan jeruk. Intro Selama tajuk tanaman jeruk belum bersentuhan, maka selah-selah tanaman sangat potensial untuk ditanami labu. Untuk itu, bagi petani yang ingin memanfaatkan lahan sekitar tanaman jeruk dapat menerapkan pola ini, untuk menambah penghasilan sambil menunggu jeruk berproduksi, sehingga keuntungan akan bertambah dengan disertai pengelolaan kebun yang tepat. Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!